Oke, halo balik kali di tampan gaming dan dan gini sini oke yap kembali lagi dengan Diki disini dan di hashtag tetapan episode selanjutnya Yes, sorry banget Diki udah lama gak lanjutin series ini gak lanjutin tanya tampan buat kalian Banyak banget Diki ngerti banyak banget yang nungguin series ini karena Yap, series ini datangnya cuma seminggu sekali dan ini waktunya Diki berinteraksi ke kalian semua Jawabin pertanyaan-pertanyaan kepo kalian semua dan sorry Diki baru bisa jawabin sekarang Sorry banget dan disini Diki udah ngumpulin sekitar 11 pertanyaan disini Langsung aja kayak ya, ini kita langsung baca-baca pertanyaan dari kalian semua Yang pertama dari MKMaliJR, bang kalau jadi youtubers harus punya modal dulu gak? Oke, untuk jadi sebuah youtubers tergantung nih, kamu mau menjadi youtubers apa dulu Kalau misalkan youtubers vlogging itu mesti kita harus punya modal sebuah kamera Ya sebenernya gak baru kamera yang pro-pro banget ya Kamera HP kalian aja, kamera HP kalian aja itu bisa menjadi bahan kalian Kan basically cuma vlog, kalian cuma ngomong, mengekspresikan hat diri kalian di depan kamera Dan kalian membagikan ya keseharian kalian ke bagian kalian, ke temen-temen semua kayak gitu Ya udah berarti modal pertama kalian untuk nge-vlog adalah sebuah kamera kayak gitu Dan sebuah ide yang matang kalian mau kemana-kemana-kemana Kalau sebuah gaming, kalau channel gaming ya Modalnya ya satu, pasti kamera untuk merekam wajah kalian Kalau sebenernya gak harus sih Banyak youtubers juga yang punya channel gaming gak pake facecam Ya jadi ya gak, berarti kamera kita singkirkan dulu Berarti modal awal yaitu sebuah PC Karena kalian main game ya pasti di PC gitu Kecuali kalau kalian main game di HP, yaudah Kalian record game game Android, yaudah Kalian mainnya di Android kayak gitu Jadi berarti kalian harus memodalkan sebuah headphone kayak gitu Kalau emang game-game PC ya berarti modal kalian di PC gitu Ya itulah pokoknya, kalau yang lain-lainnya pasti kalian tau Kalau misalkan ya sitcom, komedi gitu-gitu ya Pasti kamera dan ide yang matang kayak gitu Yaudah sih, itu sih modal awal kalian di Youtube Dan tergantung dari genre channel kalian Kayak gitu, modalnya sih beda-beda Seperti itu M.K.Mali, thank you for the bataya Lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu dari Fakru Rozi Bang, biasanya kalau Warpb di server berapa? Hashtag tetapan Oke, kita tampan kru kalau Warpb itu biasanya di server 477, 477 Kayak gitu biasanya Ya, biasanya kalau di 477 tuh Kalau emang kita punya room ya bisa Paling bisa 10 besar Room 10 besar, biasanya kita di atas Ada biasanya 88 kru Biasanya kayak gitu Pokoknya ada kru-kru itu room kita kayak gitu Oke, lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya Selanjutnya dari Fikri Fathur Bang, kan Carlo kebenet Terus CM-nya kan ada di otomatis Di otomatis, Carlo hilang dong Maksudnya, bang, kan Carlo kebenet Terus CM-nya kan ada di otomatis Kan ada di Carlo, otomatis hilang dong Maksudnya gitu mungkin dua tanyaan kamu Oke Untuk CM Tampan kru itu Nggak dicar-car Diki yang setiap harinya Diki mainin Kayak gitu Jadi Diki udah punya otak Maksudnya udah punya pemikiran sendiri Untuk memindahkan Apa namanya Klan tersebut Di salah satu Akun Diki Maksudnya yang nggak Diki mainin Kayak gitu Jadi ada satu akun yang nggak pernah Diki mainin Jaga-jaga buat nggak kebenet asal sama GM Ya bayangin aja Kalau GM-nya tuh ada Di char daily Diki Terus si GM ngebenet Udah Habis Apa namanya Itu Apa namanya Clan kita Kayak gitu Jadi ada satu char yang megang Sebuah Clan masternya Kayak gitu Jadi nggak bakal kebenet Kayak gitu temen-temen Fikirifatur Thank you ya Udah bertanya Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ada di Lily Yuli Bang tujuan hidup lo itu apa? Hashtag itu teman Oke Tujuan hidup aku Pasti bikin seneng Orang tua Dan Menghibur kalian Kayak gitu Sio sipel Lily Yuli Thank you ya Udah bertanya Lanjut lagi ke Moh Faisal Moh Faisal tadi kayak udah ya Belum deh kayaknya Moh Faisal Bahwa rencana nanti bulan puasa Mau ngadain apa? Hashtag tetaman Oke Banyak Rencana yang bakal Diki buat Di bulan puasa itu Insya Allah Insya Allah Mungkin bakal streaming Waktu Ngabuburit Jadi Kalo misalkan Weekend Atau Ya waktu kuliah Kalo udah Waktunya ngabuburit Diking streaming Sampai buka puasa Kayak gitu Jadi asik ya Terus kalo Insya Allah juga Streaming waktu Abis Waktu lagi Sahur Itu masih Belum tentu sih Kalo Kalo buka puasa Kayak emang asik Jadi kalo Masih sahur Itu kayak masih ngantuk Ngantuk banget Males-males banget Dan mungkin anak-anaknya Juga masih pada Sibuk buat Itu Apa namanya Sahur Kayak gitu temen-temen Dan Mau ngadain apa Ada satu Yang bakal dikilakuin Cuman Itu masih aku rahasiain Dan Belum aku share Atau Masih aku Masih aku mau ngomongin Sama Mbak Iem Enaknya gimana Nantilah Ikutin aja Nanti bakal ada Dan Ngapain Insya Allah Diki bakal lakuin Nanti bakal dikisar Ke kalian semua Oke So thank you Mbak Faisal udah pertanyaan Dan udah kepo Masalah besok bulan puasa Keren banget Dan pas banget Buat Kasih tau ke temen-temen Yang lain Karena Nanti Mereka bakal juga Bakal tau Diki Waktu bulan puasa Itu bakal ngapain Gitu Thank you Mbak Faisal Kita lanjut lagi Ke selanjutnya Dari Eriko Rahmansyah Julukan Fans Tampan Gaming Apa Tanya Tampan Oke Julukan Fans Tampan Gaming Bakal ada Di 50.000 subscriber Dan nanti Di 50.000 subscriber itu Diki bakal Nasih nama kalian semua Dan kasih Sedikit giveaway lah Jadi Ayo subscribe Sampai 50.000 subscriber Nanti Diki bakal Yang namanya Membuka Nama Fans Bukan nama fans Nama Viewers Diki Yang suka nonton Video Diki Kayak gitu Oke thank you Eriko Udah ngingetin Dan udah ngasih tau Ke temen-temen semua Sharing Jadi Diki kan bisa sharing Ke temen-temen semua juga Bakal kasih Kalian nama Nanti di 50.000 subscriber Oke Thank you Eriko udah bertanya Lanjut ke Traditional Animation Bang pernah gak lu berasa Gak nyangka jadi youtuber Sestek Tanya Tampan Oke Sebenernya Bukan gak Gak nyangka Jadi youtuber Jadi Diki gak pernah Menyangka Kalo Diki bakal Menjadi Seperti ini Jadi Banyak orang yang Care ke Diki Dan banyak orang yang Suka nonton Video Diki perharinya Dan Banyak orang yang Komen Di komen box bawah Gitu Itu Gila men Itu Parah sih Parah Jadi Diki gak pernah Menyangka Diki tuh dulu Bikin channel yang Gak serius banget Jadi Ya udah Main-main game Main game Main game Dan main game Udah gitu aja Jadi Gak tau kalo Sampai sini bakal Kayak gini Diki juga gak ngerti Ya Kayak gitu lah pokoknya Gak pernah Kayak Kalo kayak gitu tuh Gak pernah kita menyangka Sebelumnya Kayak gitu Tradition animation Thank you banget Udah bertanya dan Kepo ya Kita lanjut lagi Pertanyaan selanjutnya Dari Lager Gaming Suka ngelag nih Mainnya Bang dapet duit Dari mana Hashtag Tietampan Dari Youtube Lanjut Oke Dari Vani Asihab Bang tips buat longlist Apa Hashtag Tietampan Oke Perlu kalian tau Tips untuk longlist Banyak banget Pertanyaan temen-temen Dikim Tanya Temen-temen Bayem Yang tanya Gimana sih Kalo pacaran itu Gak cuma sebulan Dua bulan Bahkan 6 bulan Bahkan setahun Bahkan bisa lebih Gimana sih caranya Sebenernya gak ada Cara spesifik Kayak kita tuh Kayak Jalanin aja Kayak gitu Jadi kayak temen gitu Jadi Tiap hari kalo bisa Kali bareng gitu Yaudah kayak temen Kayak kita ketemu Eh gini Pokoknya Bikin hubungan itu Seru aja deh Pokoknya Jadi gak usah Gak usah terlalu Gitu Gak ngerti juga deh Apa namanya Sebutinnya Jelasin ke kalian semua Ya pokoknya Jalanin aja Kayak temen Kayak temen misalnya Aku sama Mbak Iem Kayak kan aku gak pernah Jarang Jarang manggil dia itu Sayang atau apa Jadi Aku lebih manggil dia itu Mbak Iem Jadi emang Dia itu Emang Mbak aku banget Gitu loh Jadi Dia itu yang ngasih tau Kalo misalkan aku boros Misalkan Misalkan aku boros Beli ini beli itu Dia itu marahin aku Jadi Ya pokoknya dia itu Yang ngoreksi Ngoreksi aku Jadi kalo misalkan video Aku terlalu Kamu di video tuh Sombong banget Jangan Jangan kayak gitu Jangan kayak gitu Nah kayak gitu Dia tuh kayak ngasih tau Ngasih tau aku Ngatur-ngatur aku lah Pokoknya Yang basically Orang tua Diki itu Gak begitu ngerti Kalo Diki Sampai sini Jadi Diki gak pernah cerita Ke orang tua Kalo Diki Kayak gini Kayak gini Jadi yang lebih ngerti Itu Mbak Iem Gitu Gitu Rifani Thank you Udah bertanya Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Dari bang Jika umurmu tinggal 1 jam Anjir Gak Gak penting Jangan 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 Langsung Langsung Lanjut 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 Selanjutnya Ters Jadi Yudha Patrick Emang Katanya PBGR Mau Diblokir Sama KP KPAI Ya Bang Gimana Pada Bang Oke Hashtek Tetapan Gini Bro Banyak Banyak Di Streaming Diki Di Comment Comment Dik Yang Tanya Diki Bang Gimana Game Game Yang Mau Diblokir Menurut Abang Gimana Bro Gak Usah Gak Usah Dipeduli Bro Oke Sampai Sekarang Aja Gak Ada Game Yang Bakal Diblokir Di Indonesia Oke Jadi Kalian Udah lah Gak Gak Usah Terlalu Takut Game Bakal Diblokir Sekarang PB PB Ya Official Fanspec Nya Aja Bilang Para Troopers Gak Usah Takut Para Troopers Gak Usah Takut Kita Gak Bakal Blokir Baim Telepon Halo Kalian Itu Gak Usah Terlalu Ya Gak Usah Terlalu Memikirkan Dan Sampai Sekarang Aja Diki Gak Gak Peduli Game Game Yang Bakal Diblokir Dan Itu Menurut Kutu Gak Mungkin Dan Gak Bakal Terjadi Jadi Yaudah Biarin Aja Dan Udah Ada Yang Ngurus Semua Itu Teman Teman Dan Yang Punya Gamenya Aja Minta Kalian Gak Usah Peduli Itu Dan Tetap Terus Bermain Jadi Come on Men Gak Usah Terlalu Terperusuk Gitu Ke Poin Itu Gitu Jadi Kalian Gak Takut Game Yang Bakal Diblokir Mana Buktinya Gak Ada Gitu Tapi Yaudah Kalau Emang Benar Benar Terblokir Ya Yaudah Mau Gimana Lagi Gitu Itu Juga Salah Kita Sebenernya Kita Gak Gak Bisa Gak Gak Bisa Bisa Bermasalah Juga Yang Dibikin Salah Adalah Anak Anak Kecil Kenapa Dia Dibolehkan Untuk Bermain Game Game Yang Ratingnya Itu Dewasa Gitu Jadi Kalau Kayak Gitu Pasti Kalian Tau Bimbingan Orang Tua Kenapa Dia Membebaskan Anak Itu Membuat Membeli Sebuah Game Itu So Diki Gak Mau Panjang Lebar Takut Banyak Prinsip Yang Salah So Thank you Banget Buat Kalian Udah Kepo Ngasih Pertanyaan Diki Ini Itu Kalau Kalian Mau Pasti Punya Pertanyaan Kepo Lainnya Kirim Di Kolom Komentar Nanti Diki Jawab Di Next Partanya Tampan So Thank you Banget Buat Kalian Yang Udah Nonton Jangan Lupa Kasih Like Comment Subscribe Di Bawah Dan Diki Tunggu Komen Anda Dibawah Jangan Lupa Share Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Dadah Sampai Jumpa Di Tanya Temuan Selanjutnya Dadah